Beberapa waktu yang lalu ada viral sebuah pernyataan saya bahwa di era reformasi ini Korupsi semakin meluas Korupsi semakin meluas Itu pernyataan saya pada tahun 2017 Jauh sebelum saya jadi menteri Itu viral lagi Orang yang iseng tanya apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini Apa tidak malu ada di era seperti sekarang Katanya korupsi semakan sekarang makin luas Lebih meluas di zaman korde baru Saudara Saya katakan saya tidak akan meralat Karena kenyataannya sekarang ini saja Sekarang nih hari ini Korupsi itu jauh lebih gila Dari zaman itu baru Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya Meluas Mari kita lihat Yang katanya karena kolusi karena korupsi Itu yang saya katakan zaman sekarang ini korupsi Sudah lebih luas dari zaman baru baru Apa lebih luasnya Gini Mari kita ingat zaman Pak Harto itu KKN banyak tuh Luar biasa Tapi Bapak ingat tidak dulu Tidak ada korupsi dilakukan oleh DPR Hakim Tidak berani dulu Gubernur Pemda Bupati Tidak berani dulu korupsinya itu korupsi terkoordinar Di dalam disertasi saya tahun 1993 Pemerintah ini membangun jaringan korporatisme Sehingga semua institusi Pertani Pertani dibuat organisasi Diatur disini diberi bagian siapa yang mimpin Pertani Pedagang pasar Bapak suruh buat organisasi korporatis semuanya Korupsinya diatur Sekarang coba Bapak Dulu diatur oleh Pak Harto Korupsi Memang korupsi betul Pak Harto itu KKN Maka ada di TAP MPR Pak Harto itu pemerintah KKN Ada di undang-undang KPK pengantarnya Pemerintahan lama itu pemerintahan KKN Jadi ini bukan soal baru Kita jangan takut Katakan pemerintahan Pak Harto itu KKN Dasar hukumnya bisa dibuka sekarang Cuma dulu terkoordinir Sekarang Bapak lihat ke DPR Korupsi sendiri Mahkamah Agung Hakimnya Korupsi sendiri Mahkamah Konstitusi Gubernur Kepala Daerah DPRD Semua korupsi sendiri-sendiri Kenapa? Atas nama demokrasi Atas nama demokrasi Dulu Pak Harto katanya tidak demokratis Sekarang mari kita susun demokrasi Ayo Susun demokrasi Sudah demokrasi Atas nama demokrasi Saya bebas melakukan apa saja Pemerintahan boleh ikut campur Demokrasinya semakin meluas Dulu korupsi Dulu korupsi Itu Pak Harto buat APBN Tidak pernah ada yang Mempersoalkan Ini APBN dari negara Jadi APBN Sekarang APBN sebelum jadi Sudah dikorupsi Belum jadi Dulu jadi dulu APBN sekian-sekian triliun Oh nanti yang ke CPT ini Diberi proyek pokoknya Urusan jalan ini Urusan organisasi ini Urusan kedokteran di sana Sudah adalah Dibuat jaringan Siapa yang Yang ngambil proyek-proyek itu Dulu Itu korporatis Nah sekarang enggak APBN belum jadi Sudah dikorupsi Misalnya apa Itu yang dihukum tuh Dua perempuan tuh Satu dari PAN Satu sahabat Demokrasi Datang ke daerah-daerah Kamu mau buat rumah sakit enggak? Untungnya Gajah Madan enggak mau Rumah sakit enggak? Lo enggak ada Di anggaran Mendik Nah sewaktu itu Pak Di biok Anggaran Mendisnya enggak ada Anggaran ini Sudah saya yang masukkan Jadi lewat haknya DPR masukkan Ditambahkan bahwa Universitas ini akan membangun Rumah sakit ini Berapa anggarannya? 700 miliar Bayar di depan 7% Bupati mau bikin jalan Dari Kabupaten Kudus kemana gitu Berapa anggarannya? 90 miliar Oke saya masukkan ke APBN Bayar di depan 7% Itu yang terjadi Sampai akhirnya Seorang bupati Di luar Jawa 7 nih Sudah bayar Tidak masuk ada APBN Teriak-teriak Ketahuan Kalau dia sudah bayar Ke seorang Tadep R tangkap masuk penjara APBN belum jadi Sudah dikorupsi Jadi uangnya belum ada Sudah di Begitukan Itu yang saya katakan Korupsi sekarang ini makin gila Nah saudara sekalian Oleh sebab itu Kalau kita mau kembali ke reformasi Sebenarnya Untuk apa sih Kita menjatuhkan Pak Harto itu dulu Karena sana KKN Nah sekarang ini makin banyak Makin banyak Dan makin tidak terkendali Dan tidak bisa disalahkan Wah presiden Presiden gak bisa Sekarang beda Kalau Pak Harto dulu kan otoriter Sana korupsi DPR tangkap Sudah takut Menteri ano? Menteri korupsi Sudah menghadap Pak Harto Dianggap gak ada korupsi Selesai Sekarang gak bisa begitu Masyarakatnya teriak DPRnya Gak mau Misalnya Mengesahkan kalau tidak begini Mahkamah Agung Ini yang terjadi sekarang Apakah demokrasi Kita ini Sudah benar Nah ini yang mau saya dialog Demokrasi sudah benar Terima kasih telah menonton